Perintah Maut Jelit 23 Tugas pertama, Toa Su Chie mengharuskan kita menangkap Li Kongtai, sedangkan Li Kongtai sudah tidak berada di tempat ini, mungkinkah kita masih bercokol di sini terus? Tentang tugas kedua Tugas kedua untuk menangkap Kang Hon Ching Sayang sekali Jie Su Chie tidak menyaksikan bagaimana orang kita terjungkel di bawah racun Chuliong Chu, kalau tidak ada Kang Jekong Chu yang memberi obat penawar racun, mungkinkah kita bisa meneruskan usaha? Untuk sementara, urusannya harus dirembu kembali bersama Toa Su Chie, lain kali saja kita meminta ilmu kepandayan itu Topeng perak Jie Kiong Chu menoleh ke arah Hui Keng dan bertanya, betul kan ada kejadian yang seperti itu? Kalian tidak bisa mengelahkan racun Chuliong Chu? Di luar dugaan semua orang, Hui Keng menganggukan kepala Hanya Sam Kiong Chu seorang yang kebal racun, maka tidak menderita keracunan Bukan kebal racun, berkata Sam Kiong Chu Walau aku berhasil menotoknya dengan jarum bus yang sinciam, siapakah yang berani menyentuh tubuh penuh racun itu? Pantah saja Chuliong Chu tidak takut, ternyata si gadis berkerudung hitam memiliki banyak permainan beracun Ya, jawab Jie Kiong Chu Hal ini bisa kubayangkan Siapakah yang berani mendekati manusia beracun? Nah, tunggu apa lagi? Mengapa Jie Su Chie tidak turut kita kembali? Tunggu dulu, berkata si topeng perak Sam Sumuai sudah membuat pernyataan penundaan perang Itu urusanmu, tapi aku masih mempunyai urusan dengan Kang Jie Kong Chu Baiklah, berkata Sam Kiong Chu Kita berangkat pulang terlebih dahulu Memandang ke arah Kue Eing Su Memberi perintah agar komando penarik pulangan itu diteruskan Kue Eing Su berteriak keras Atas perintah Sam Kiong Chu Semua naik ke atas kapal Dan puluhan orang berbaju seragam naik ke atas peraung Go Hang Bun Hanya Hui Keng, Hian Keng dan beberapa orang saja yang ragu atas komando itu Sam Kiong Chu memandang awan dan bulan Ia memberi komando lain Semua pasukan harus ditarik pulang Siapa yang berani membangkang Gunakanlah hak ketiga Bunuh orang kita yang berani membangkang perintah Kemudian memandang Chow Wee Hee Sam Hui Eng berkata Sumuai, mari pulang Chow Wee Hee 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 Keng, Hian Keng dan lainnya kembali ke perahu masing Hanya tiga Leng Chu berwarna yang belakangan datang bersama Jie Kiong Chu yang masih berada di belakang si topeng perak itu Sam Huiya Leng Chu Teriak awan dan bulan Apa kalian tidak taat kepada perintah ketiga? Leng Chu Panji putih, Leng Chu Panji merah dan Leng Chu Panji hijau memandang ke arah si topeng perak Pergilah, berkata Jie Kiong Chu Agar jangan sampai Sam Sushok kalian marah dan uringan Ketiga Leng Chu ini memberi hormat dan meninggalkan Jie Kiong Chu Perahu besar Ngo Hang Bun mulai berangkat Inilah Kero Sam Kiong Chu yang tidak ingin mengeroyok Kang Hon Ching bertiga Sebelum berangkat, ia masih sempat memberi kisikan penting Berhasilah menghadapi jurus ketiga dari tiga jurus pukulan burung mautnya Jurus ketiga dari tiga pukulan burung maut diberi nama mengaduk dan menghancurkan jagad Kang Hon Ching pernah turut mempelajari ilmu ini Walau memang bukan ilmu yang bisa digolongkan kelas biasa Poh ilmu yang sudah berada di dalam kantong bajunya Mengapa harus takut? Si topeng perak menghadapi ketiga jago tanpa bantuan Seolah mempunyai pegangan penuh untuk mengalahkan lawannya Kang Hon Ching pernah bercerita Kalau ilmu kepandayan topeng perak ini berat dihadapi Suatu hal yang membuat Li Wieneng penasaran Sebagai murid pendekar kipas wasiat yang ternama Belum pernah ia tunduk kepada orang Dengan adanya kesempatan baik ini Segera ia tampil ke depan Dihadapi Jie Kiong Chu sambil membentak Hayo, hadapi dahulu buntut cecak yang pertama Oh oh oh, mau bertanding? Jangan khawatir, satu persatu mendapat giliran Berkata Jie Kiong Chu Saudara Li, Kang Hon Ching hendak mencegah Saudara Kang, serahkan pertandingan pertama kepadaku Berkata Li Wieneng Ya, hendak ku jajal bagaimana ilmu kepandayan Anak murid pendekar kipas wasiat Shin Soan Chu Yang ternama itu Seret Jie Kiong Chu mengeluarkan pedang Disabetkan ke kanan dan kiri Seret, seret Ia sudah menyerang Li Wieneng berturut sampai dua kali Tersipu-sipu Li Wieneng mengeluarkan kipasnya Kalau menghadapi orang biasa Mungkin Li Wieneng tidak gugup seperti kali itu Yang membuatnya agak repot adalah Arah pedang Jie Kiong Chu yang terlalu cepat Untuk membuat posisi bagus terpaksa Ia mundur dua-tiga langkah Jie Kiong Chu tidak meneruskan serangannya Menahan ujung pedang di tengah jalan Ia bercemooh Hanya seperti inikah ilmu kepandayanmu Sungguh memalukan Datuk Utara Memalukan pendekar kipas wasiat Li Wieneng sudah membuktikan ilmu pedang si topeng perak Ia tidak banyak adu mulut lagi Kipasnya dilipat dan menotok lima tempat jalan darah lawan Serangannya terbuka dan merangsek hebat Dengan mengambil inisiatif penyerangan Jie Kiong Chu menahan setiap datangnya serangan Setapak pun ia tidak mau mengalah Kalau perlu, ia tidak segan mengadu tenaga dalam Maka pertempuran itu hebat dan seru Satu saat Li Wieneng merasakan tubuhnya tersedot Dan mencongpulalah serangan kipasnya Traang, kipas itu diterbangkan pergi Keringat dingin membasahi sekujur tubuh Li Wieneng Ia lompat mundur jauh ke belakang Lagi si topeng perak menghentikan pengejaran Ia menyindir Seperti ini saja kah ilmu kepandayan kipas wasiat? Hukau belum cukup umur untuk menandingi diriku Panggil saja gurumu Mungkin ia bisa mengadakan perlawanan yang lumayan Tidak perlu dipanggil Aku sudah berada di sini Sambung satu suara Di sana bertambah seorang kakek berbaju putih Itulah pendekar kipas wasiat Shin Soan Chu Suhu, Li Wieneng memberi hormat kepada orang tua itu Air matanya meleleh turun Ia bersedih atas kekalahannya Dan sesuatu yang membuat Sang Guru turut malu Bangunlah, berkata pendekar kipas wasiat Aku tidak menyalahkan dirimu yang kalah oleh murid Nenek Goa Naga Siluman Belum pernah terbayang olehmu Betapa hebat kepandayan Nenek Goa Naga Siluman Kecuali sepasang dewa dari Tonghei Siapakah yang pernah ditakuti olehnya? Jangan kata dirimu Sampai kipasku pun turut tidak dipandang mata Hati Jie Kiong Chu sedang minimbang Inikah orangnya yang mendapat julukan pendekar kipas wasiat? Hei, kau yang bernama Shin Soan Chu Ia mengajukan pertanyaan Ha, ha, nama itu belum lama kau sebut Bukan tertawa Shin Soan Chu Dan juga mau turun tangan Tanya lagi si Top Peng Perak Lebih baik tidak turun tangan Kalau tidak sampai sangat terpaksa sekali Syukur sajalah, berkata Jie Kiong Chu Bawa saja muridmu itu Dan meninggalkan tempat ini Si Top Peng Perak hendak mengelahkan pertempuran melawan Shin Soan Chu Pendekar kipas wasiat tertawa berkahkakan Belum lama ku dengar ada orang yang menantang perang Siapakah orang itu? Kalau pendengaranku Tidak salah, kau menyuruh muridku memanggilku Bukan jago tua ini tidak mau mengalah begitu saja Jie Kiong Chu mempersilahkan Shin Soan Chu Mengajak Li Wilieneng meninggalkan tempat itu Bukannya berarti ia takut kepada si pendekar kipas wasiat Sebagai murid nenek Gowanaga Siluman Belum pernah ia takut kepada siapapun juga Kecuali keturunan Liu Ang Chiao dari Tong Hai Maksud dari mengelahkan pertempuran adalah mengurangi jumlah musuh Kalau Shin Soan Chu tidak berada di tempat itu Mungkin lebih mudah menghadapi Kang Hon Ching dan Goan Tian Hoat Kini Shin Soan Chu menantang Si Top Peng Perak mengeluarkan dengusan dingin Katanya bertolak pinggang Shin Soan Chu, jangan kira semua orang takut kepadamu Mungkin saja kalau nama pendekar kipas wasiat bisa menakutkan orang lain Tapi aku tidak Baiklah, mari, mari kita menjajal ilmu kekuatan Seret, Shin Soan Chu mengeluarkan kipasnya Lebih besar sedikit dari ukuran yang digunakan oleh Li Wilieneng Inilah kipas yang pernah menggemparkan rimba persilatan Kipas istimewa tiada tandingan Kipas yang bisa mengeluarkan suara guntur Senjata yang bisa menciupkannya li lawannya Bedebah Mentang memiliki ilmu simpanan dari si nenek Goa Naga Siluman Lantas menjadi sombong dan congkak Kalau tidak ku beri sedikit Pelajaran, kau bisa memandang rendah semua jago rimba persilatan Hayo, bersiaplah untuk menerima pelajaranku Jangan banyak putar lidah Perlihatkanlah kemampuanmu Berkata Jie Kiong Chu penuh tantangan Ya, ku kira tidak ada orang yang mengatakan aku menghina anak muda Mengingat kedudukanmu sebagai murid nenek Goa Naga Siluman yang ternama Membarengi dan seiring dengan kata Shin Soan Chu yang terakhir Terdengar satu suara, belegur Inilah suatu pertanda dari mulainya gerakan tipu silat kipas wasiat Arah kipas ditujukan ke arah batok kepala si topeng perak Traaang, Jie Kiong Chu meletakkan pedang di atas kepala menangkis datangnya serangan itu Terdengarlah suara berdengung dari beradunya dua senjata Pendekar kipas wasiat Shin Soan Chu menelungkupkan senjatanya Berganti dan mengikuti arah gerakannya Mengancam tenggorokan Satu kecepatan yang tiada cara Traaang Lagi Jie Kiong Chu menangkis datangnya ancaman itu Seperti apa yang sudah dikatakan Kalau suara guntur gemuruh yang bisa membisinkan telinga itu sangat mengganggu konsentrasinya lawan kipas Wasiat Jie Kiong Chu berhasil menekan gangguan fisik tersebut Sebagai murid nenek Goa Naga Siluman yang ternama Ia tidak kehilangan pamor Kipas dan pedang saling gempur Kang Hon Ching turut mengikuti jalannya pertempuran Hatinya bergumam Pendekar kipas wasiat Shin Soan Chu memang luar biasa Kekuatan Jie Kiong Chu tidak mungkin bisa memenangkan si jago tua Bukan Kang Hon Ching saja yang memaklumi akan adanya perbedaan kekuatan tenaga dalam Shin Soan Chu juga sudah memperhitungkan untung ruginya dari jalan pertandingan tadi Ia akan mengalahkan si topeng perak dengan mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya yang berlebihan Serangannya tidak pernah meredah Kilatan gerak kipas dan suara gemuruh menguasai suasana Seketika angkasa menjadi gelap Walau begitu, Jie Kiong Chu masih bisa bertahan Ilmu pedangnya memang luar biasa Di bidang perubahan silat inilah ia menanam keunggulannya Pedangnya yang lincah memberi perlawanan yang gigih Tiba suara menjadi sunyi, dua bayangan itu terpisah Li Weneng, Kang Hon Ching dikakat terkejut Mementangkan mati mereka lebar Tampak Jie Kiong Chu mundur 3-4 langkah Pedangnya dilintang menjaga dada Deburan napasnya seperti uat lokomotif Sengal keras Di pihak lain, walau keadaan Shin Soan Chu agak baikan Juga mengalami cedera Sebagian lengan bajunya pecah panjang Itulah bekas goresan luka pedang lawan Pendekar tua ini mengatupkan kedua matanya Juga sedang mengheningkan cipta Tiba terdengar suara dengusan dingin yang dicetuskan oleh Jie Kiong Chu Kaki manusia bertopeng perak ini melejit Maka badan pun lurus segaris dengan pedang Meluncur ke arah pendekar kipas wasiat Shin Soan Chu sudah selesai membenarkan peredaran jalan darah yang menyimpang ke beberapa jaluran salah Memperhitungkan dan menerima bisingan suara ancaman bahaya itu Ia tertawa berkear Dan terdengarlah suara gelugurnya kipas memapaki datangnya serangan Jie Kiong Chu Kang Hon Ching memeras keringat dingin Bisakah Shin Soan Chu menahan datangnya serangan kehadirannya burung tanpa sayap Salah satu dari tiga pukulan burung maut Intisari tipu silat gelongan Ngo Hang Bun itu Shin Soan Chu mengipas dan mengipas lagi Bukan kipasan biasa Itulah kipasan yang disertai oleh tenaga dalam Dibina bersama kipas wasiatnya Mengingat keadaan tenaga dalam Jie Kiong Chu yang jauh berada di bawah Shin Soan Chu Seharusnya manusia berselubung topeng perak itu Harus bisa diterbangkan dari tempat kedudukannya Gambar yang sudah digambarkan itu betul terjadi Tapi perkembangan berikutnya memang aneh Tubuh Jie Kiong Chu yang terapung itu menukik Terjadilah posisi kedua dari jurus tiga pukulan burung maut Gerak tipu yang diberi nama gagah perkasa membentangkan sayap Bagaikan seekor kelelawar Ia balik terbang kembali Tetap menyerang Shin Soan Chu Pendekar kipas wasiat salah membuat perhitungan Mana disangka kalau ada seseorang yang bisa terbang seperti itu Baru saja ia siap sedia dengan posisi baru Serangan Jie Kiong Chu sudah datang Apa boleh buat Ia mengeberi kipas cepat Terjadilah pergumulan jarak dekat Gedubrak Gedubrak Salah satu dari dua bayangan yang saling gumul itu mental jauh Perubahan tadi terlalu cepat Tidak bisa diikuti oleh bayangan mata Hati Li Wieneng berdebar Siapakah yang dikalahkan? Seng Guru atau Jie Kiong Chu? Di saat ini terdengar suara Shin Soan Chu yang lantang Nah, lain kali jangan suka menantang orang yang belum hadir di tempatnya Sudah tentu yang kalah bukan si pendekar kipas wasiat itu Panorama di tempat itu baru terpeta Tampak sebagian rambut Shin Soan Chu terpapas botak Keadaan Shin Soan Chu memang agak mengenaskan Mengingat sobek baju dan rambut yang berserakan Pindah dari tempatnya semula Lebih mengenaskan lagi adalah keadaan Jie Kiong Chu Topengnya meleng ke samping Hampir copot Ia duduk numperah di tanah Darah berceceran di beberapa tempat Tangannya masih memegang pedang Tapi hanya pedang sepotong Bagian tajamnya sudah hilang Ternyata pedang itu sudah patah menjadi dua bagian Ia hanya memegang yang bagian gagang Dan sebagian lagi tertancap pada pundak sendiri Ia dikalahkan Shin Soan Chu Shin Soan Chu berkata Jie Kiong Chu dengan suara lemah Catat perhitungan di hari ini Tunggulah pembalasan Ngo Hang Bun di kemudian hari Sesudah itu tubuhnya melejit Meninggalkan lapangan Kang Hon Ching, Li Weneng A dan Go An Tian Hoat menghampiri pendekar kipas wasiat Shin Soan Chu Suhu, bagaimana keadaanmu bertanya Li Weneng Ilmu silat Hu Hang Kiam Hoat dari Nenek Go An Aga Siluman memang tiada cara Shin Soan Chu menghela nafas Hampir saja aku dikalahkan olehnya Yang digunakan tadi adalah ilmu tiga pukulan burung maut Berkata Kang Hon Ching Intisari dari ilmu Hui Hang Kiam Hoat Shin Soan Chu menoleh Memandang putra Datuk Selatan tersebut Ia agak heran Karena jago muda itu bisa menyebutkan nama dari ilmu golongan sesat Bagaimana kau tahu ia mengajukan pertanyaan Gurumu jua pandai menggunakan ilmu Hui Hang Kiam Hoat? Bukan, berkata Kang Hon Ching Hanya suatu kebetulan Bu Ampua bisa turut mempelajari ilmu tiga pukulan burung maut itu Diceritakan juga bagaimana care ia mendapat pelajaran ilmu tiga pukulan burung maut Oh, Shin Soan Chu bisa menerima kenyataan Kalau begitu, murid Nenek Go An Aga Siluman itu hanya menggunakan dua jurus saja Jurus ketiga yang diberi nama mengamuk dan menghancurkan jagad itu belum dikeluarkan Tentunya lebih hebat dari jurus yang terdahulu Bu Ampua belum bisa menyelami perubahannya Berkata Kang Hon Ching Menurut catatan yang ada, tipu ketiga adalah tipu terhebat di ini masa Oh, begitu berkata Shin Soan Chu Tadi seharusnya ku beri kesempatan ia menggunakan tipu itu Hendak ku saksikan betapa hebatnya tipu tersebut Bicara sampai di sini, teringat bagaimana ia pun hampir mendapat cedera Kalau kurang lihai saja, batok kepalanya tergelincir jatuh Kalau tidak bantuan rambut di atasnya, dan kini ia menjadi botak, lengan bajunya pun terluka, ia tertawa sendiri Mungkin, katanya secara jujur Kalau murid Nenek Go An Aga Siluman tadi sempat menggunakan tipu mengamuk dan menghancurkan jagad, yang menjadi pecundang adalah diriku sendiri Suhu, berkata Li Wieneng Begitu hebatkah ilmu Nenek Go An Aga Siluman? Shin Soan Chu menganggukan kepala, menunjuk Kang Hon Ching dan berkata Gurunya juga turun gunung, hanya karena Nenek Go An Aga Siluman ini Kalau kita tidak bisa bekerjasama untuk menghadapinya, tidak ada orang yang bisa mengalahkan Nenek tersebut Ilmu tidak ada tandingan bertanya Li Wieneng Kecuali sepasang dewa dari daerah Tonghei, berkata Shin Soan Chu Hanya cucu keturunan Liu Ang Chiawitulah yang pernah mengalahkan Nenek Go An Aga Siluman Kehadiran Shin Soan Chu bukan suatu kebetulan Ia datang dengan berita yang menyatakan kehilangannya Chu Liong Chu Tentunya sudah jatuh ke dalam tangan partai Ing Kou Hang Bun Untuk menyelidiki dengan pasti, mereka berpencaran Bab 75 Mengikuti perjalanan Kang Hon Ching Karena jumlah mereka terbatas, seorang satu Jurusan dan Kang Hon Ching membuat penyelidikan seorang diri Ia meninggalkan perjalanan air, menyusup dan menyamar sebagai seorang sastrawan Tidak ada kampung dan tidak ada perumahan Hanya pohon liar yang tumbuh Itulah daerah Taiga Hun San Kini Kang Hon Ching sedang menerobosi daerah ini Daerah yang pasti diliwati Heng Chu dan Kim Ho A Di sini terletak sebuah kedai minuman Namanya saja kedai minuman Dia juga merangkap sebagai pondokan bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh di sini Kadangkala bermalam juga di tempat itu Kedai Taiga Hun San sangat kecil dan jorok Tidak ada orang yang mengomel oleh karenanya Kecuali kedai itu, tidak ada tempat istirahat kedua Pemilik kedai bernama Teolosit Kini sedang ada dua orang tamu di tempatnya Kedua tamu itu adalah pedagang cita Mereka sedang memandang keluar Tampak hujan mulai turun Hei, tambah arak lagi berkata seorang pedagang cita yang di sebelah kiri Badannya lebih besar dari kawannya Dan untukku tambah daging, berkata Sengkawan Agak kurus dan bermata sipit Teolosit tidak menggunakan pembantu Ia melayani sendiri segala kebutuhan dari tamunya Membawakan barang-barang yang diminta Kedua pedagang cita itu menenggak arak dan memakan daging Hujan masih belum mau berhenti Turun rintik Loteng, berkata pedagang cita yang agak gemukan Di dalam keadaan yang seperti ini Siapakah yang mau melakukan perjalanan? Jalan hanya satu, berkata orang yang dipanggil Loteng Kalau tidak menggunakan jalan ini Kemanakah ia melangkah? Baru selesai ucapnya Di saat itulah Kiong Hon Ching tiba Memasuki kedai minuman Teolosit Kedai itu sangat strategis Tidak ada jalan kedua untuk menyimpang dari apa yang sudah ditentukan Minum The Cap Botol, Tuan, berkata Teolosit menjamukan jajanannya Kiong Hon Ching menganggukan kepala sambil menyeret bangku duduk Ia mengiakan tawaran itu Tidak lama Teolosit membawakan minuman khasnya Tuan mau makan apa? Tanya pemilik kedai ini Bawakan saja barang yang ada Berkata Kang Hon Ching Teolosit membawakan makanan kecil Di saat ia hendak mengundurkan diri Tiba Kang Hon Ching memanggil Lotongki Tuan hendak menambah sesuatu Tanya Teolosit Bukan, Kang Hon Ching menatapnya dalam Aku hendak menanyakan sesuatu Apakah yang Tuan hendak tanyakan itu Aku hendak menanyakan seseorang Bagaimanakah orang itu? Tua? Muda? Atau mempunyai ciri lainnya? Dia adalah adikku Seorang gadis berpakaian warna hitam Teolosit berpikir beberapa waktu Akhirnya ia berkata Kukira tidak ada gadis yang Tuan sebutkan itu Melewati kedai kami Dua pedagang Citalo Teng dan Mbah Ching Sedang upleh memperbincangkan urusan mereka Kini mulai tertarik dengan pertanyaan Kang Hon Ching Mereka mengalihkan pandangan Memandang jago muda kita Heran Berkata Kang Hon Ching Jalan hanya satu Bagaimana ia tidak melewati tempat ini? Ada urusan apa yang menyebabkan Tuan sibuk bertanya Teolosit Adikku sedang ngambek Melarikan diri Berkata Kang Hon Ching Mungkin salah jalan Berkata Teolosit Wah, bagaimana baiknya Ya, Kang Hon Ching Melamun Tuan, berkata Teolosit Kedua tamu itu adalah pedagang Cita yang sering mundar-mandir Di sekitar daerah ini Mungkin tahu kalau ada seorang gadis seperti Tuan sebutkan itu Teolosit menghampiri Loteng dan Mbah Ching Kepada mereka ia mengajukan pertanyaan Tuan mungkin bisa membantu Kalau bertemu dengan adik perempuannya yang sesat di jalan Entah di mana kini berada Dimanakah sesatnya gadis itu bertanya Mbah Ching Teolosit menoleh dan memandang Kang Hon Ching Artinya agar orang yang bersangkutan langsung bisa memberi penjelasan Kang Hon Ching berkata Adikku itu meninggalkan Tai Sihung Entah di mana kini ia berada Loteng memandang Mbah Ching dan berkata Mbah Ching, kau belum lama berteliaran di sekitar daerah itu Mungkinkah melihat adik saudara yang digambarkan? Berapakah umur adik saudara bertanya Mbah Ching? 19 tahun, jawab Kang Hon Ching Pakaian warna apa yang dikenakan olehnya ia mengenakan pakaian warna hitam? Juga mengenakan kerudung tipis yang berwarna hitam? A-a-a-a, berteriak Kang Hon Ching Itulah Cu Lyong Cu Kalau tidak, bagaimana seorang Pedagang Cita bisa memberi gambaran yang begitu tepat? Betul, betul, katanya cepat Di mana saudara melihat adik kami? Di saat aku meliwati kelenteng Cu Lyong Tan Seorang gadis yang agak mirip dengan adik saudara itu memasuki kelenteng Mungkin juga masih di sana Terima kasih, terima kasih Berkata Kang Hon Ching memberi hormat Sesudah mendapat kegambaran tentang letak tempat yang bernama kelenteng Cu Lyong Tian Dan membereskan rekening makanannya Jago kita segera meninggalkan kedai Tai Go Hun San Itu waktu, hujan sudah berhenti Tapi waktu sudah menjelang sore hari Redup dan gelap-gelap Kelenteng Cu Lyong Tian adalah sebuah kelenteng bobrok yang sudah tiada penghuninya Sebentar kemudian Kang Hon Ching sudah berada di tempat itu Di sudut ruang pendopo sedang meringkuk seseorang Itulah Cu Lyong Cu yang mengenakan kerudung sutra tipis Walau membelakangi dirinya, Kang Hon Ching masih tidak melupakan bentuk potongan gadis tersebut Hadirnya Kang Hon Ching tidak menarik perhatian Cu Lyong Cu Mungkinkah masih mengambek? Kang Hon Ching tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh Cu Lyong Cu di dalam kelenteng ini? Nona Cu, panggil Kang Hon Ching Cu Lyong Cu menoleh di dalam keadaan gelap Tidak tampak perubahan wajah gadis itu Juga tidak membuka suara Sangka Kang Hon Ching, tentunya Cu Lyong Cu masih ngambek Karena ia membela Sam Kiong Cu Karena itulah ia datang menghampiri Di sini letak kesalahan Kang Hon Ching Tiba orang yang dianggap Cu Lyong Cu itu meletik Gesit sekali, terlalu cepat dilukiskan Maka pinggang Kang Hon Ching menjadi kesemutan Kang Hon Ching teriak gadis berkerudung itu Kini ia sudah membuka tutup kerudungnya Lihatlah biar jelas, siapa diriku Kau Gou Tiong Cu Kang Hon Ching membekap pinggangnya yang sakit Ia sudah dibokong orang Ya, berkata Gou Tiong Cu Coo Hui Hei Hei Akhirnya kau jatuh juga ke dalam tanganku Kau sudah ku beri jarum ular Jarum ular Kang Hon Ching berkerud alis Kini mulai dirasakan bisa racun yang menyusuri peredaran jalan darahnya Cepat ia menahan menjalarnya racun tersebut dengan jalan bersemadi Tapi tidak tahan, racun Coo Hui Hei Hei Memang racun pilihan, butiran keringat berhujanan dari sendi pembuluhnya Ya, berkata Coo Hui Hei Hei Jarum ular tidak ada obatnya Di dalam waktu 24 jam seluruh kulit dan isi dagingmu segera mencair Coo Hui Hei Hei menuntut kematian Kang Hon Ching Mengingat pemuda itu pernah melakukan Perbuatan kurang ajar Menyobek bajunya bagian depan Di saat si gadis menyamar sebagai kongkun bu di dalam gedung keluarga Wee Bisakah Kang Hon Ching mati keracunan oleh jarum ular beracun Yang sudah ditancapkan pada punggungnya? Mari kita saksikan pada bab berikutnya dari cerita ini Bab 76 Kang Hon Ching sedang melawan virus bisa racun yang menyusuri peredaran darahnya Matanya berkeru terus-menerus Menahan semua penderitaan Coo Hui Hei Hei membokong dengan jarum beracunnya Karena sakit hati kepada Kang Hon Ching Di samping itu ia pun mulai tertarik kepada pemuda itu Di balik kebencian adalah benih cinta Hanya kedua unsur inilah yang bisa menciptakan sejarah dunia kita Menyaksikan keadaan Kang Hon Ching yang tersiksa Hati Coo Hui Hei Hei menjadi tidak tega Timbul rasa penyesalannya Dendam permusuhan itu belum melampaui batas kematian si pemuda Toh hanya menyobek bajunya saja Apalagi mengingat ketidaksengajaan Kang Hon Ching Coo Hui Hei Hei menganggap sudah melakukan sesuatu yang keliwatan Jai Kong Chu, panggilnya perlahan Kang Hon Ching membuka matanya yang dikatupkan Sepatah kata pun tidak keluar dari mulut itu Jai Kong Chu, panggil lagi Coo Hui Hei Hei Hanya karena kesembronoanmu yang menyobek bajuku Apalagi di depan beberapa orang Rasa benciku susah dipadamkan Sesudahnya kejadian ini Aku, aku, meminta jarum ular berbisa Itu waktu, berkata Kang Hon Ching Tidak kusangka, kalau orang yang menyamar sebagai Kong Kun Bun adalah seorang wanita Bukan maksudku membuat kau menjadi malu Aku menyesal karena tidak memperhatikan terlebih dahulu Maka kematianku di bawah tanganmu sudah kuanggap sebagai satu hukum karma Timbal balik Dengan sibuk Coo Hui Hei 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 berkata Walau hatiku penuh kebencian Bersumpah membunuh Tapi, sesudah jarum ular itu tertancap di dalam dagingmu Timbul rasa penyesalanku Betul-betul aku menyesal Kang Hon Ching tertawa-tawar Yang jelas, katanya Jarum jahat itu sudah bersarang di dalam tubuhku Mengapa kau tidak berusaha mengeluarkan bisa racun itu bertanya Coo Hui Hei 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 Kang Hon Ching mendelikan mata Bagaimana aku bisa tenang kalau digeriangi terus-menerus berkata si pemuda dingin Aku, aku, Coo Hui Hei 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 tidak bisa meneruskan pembicaraannya Lekas pergi bentak Kang Hon Ching Aku tidak membutuhkan belas kasihanmu Wajah Coo Hui Hei Hei berubah Tiba-tiba tangannya terayun Plak, ia menempiling pipi si pemuda Geduh berak Tubuh Kang Hon Ching segera terbanting jatuh Di dalam keadaan yang seperti itu Semua kepandaian si pemuda sudah tidak dapat digunakan lagi Oh haha, Coo Hui Hei Hei mengeluarkan jeritan tertahan Cepat dipondong tubuh si pemuda Ia meratap Oh, aku tidak sengaja Dua butir air mata yang bening menetesi wajah Kang Hon Ching Sebagai pemimpin kelima dari Partai Ingko Hang Bun Coo Hui Hei 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 belum pernah mengucurkan air mata Kini di depannya seorang yang belum lama mau dibunuh Ia tidak bisa membendung bahan kesedihannya itu Urat Kang Hon Ching mulai mengejang Inilah tanda dari keracunan Jatuhnya air mata Coo Hui Hei Hei membuat si pemuda sadarkan diri lagi Memandang si gadis sebentar Dengan suara lemah, ia berkata Nona, ku kira tidak guna ditangisi Jiwaku tidak bisa ditolong Racun jarum itu terlalu cepat bekerja Lebih baik Nona bisa segera meninggalkan tempat ini Tidak, Coo Hui Hei Hei berteriak histeris Tidak akan ku biarkan kau mati seperti ini Tiba Coo Hui Hei Hei menggendong tubuh Kang Hon Ching Secepat itu meninggalkan kelenteng Tu Liong Tian Dengan maksud memberi pertolongan kepada si pemuda Kemana kah Coo Hui Hei Hei hendak membawa Kang Hon Ching Jarum ular didapat dari nenek siluman ular Dan kini Coo Hui Hei Hei hendak membawa korban keracunan itu kepada ahli yang bersangkutan Ia menuju ke arah lembah ular Berapa lama Kang Hon Ching berada di dalam gendongan si gadis Jago kita tidak tahu Di saat ia sadarkan diri Segera mengajukan pertanyaan Kemana Nona mau membawa diriku? Lembah ular Jawab Coo Hui Hei Hei singkat Ia tidak menghentikan larinya Akan ku mintakan obat kepada nenek ular Hanya dia seorang yang bisa menyembuhkan racun ciptaannya Lebih baik Nona tidak terlalu menyusahkan diri Berkata Kang Hon Ching Mengapa? Sebelum kita tiba di sana Aku sudah kehilangan napasku Jawab Kang Hon Ching Tidak Jerit Coo Hui Hei Hei Latihanmu cukup kuat Kalau saja bisa mempertahankan agar racun itu tidak menyerang jantung Di dalam waktu 4 jam pasti nenek ular bisa menyembuhkannya Seorang diri Coo Hui Hei Hei membawa Kang Hon Ching Tanpa istirahat Tentu saja merupakan Pekerjaan berat Keringatnya mulai bertetesan Bersatu padu dengan keringat Kang Hon Ching yang menahan rasa penderitaan bisa racun Ia masih melarikan diri Di dalam gendongan Coo Hui Hei Hei Kang Hon Ching merasakan kehangatannya seorang gadis Hanya terpisah oleh selapis baju Wajah si pemuda tepat berada di depan payudara tokoh gohangbun kelima itu Ini pun termasuk salah satu penderitaan Coo Hui Hei Hei sedang berpacu dengan waktu Kalau nasib bagus Mungkin ia bisa membawa Kang Hon Ching ke tempat tujuan Sebelum pemuda itu menghembuskan napasnya yang penghabisan Tapi kalau nasib buruk Terlambat tiba Tentu tidak bisa menolongnya lagi Apa mau dikata Karena itulah Sedapat mungkin ia berlaku cepat Napasnya tersengal-sengal Nona, istirahatlah Berkata Kang Hon Ching Ia dapat mengikuti irama sengalan napas gadis tersebut Coo Hui Hei Hei meletakkan tubuh si pemuda Gerakannya sangat berhati sekali Dimana dirasakan sakit ia bertanya penuh perhatian Kang Hon Ching menghendaki suatu istirahat untuk kepentingan pribadi Nona itu sendiri Bagaimanapun Coo Hui Hei Hei bisa mati konyol Kalau dipaksakan mengerjakan sesuatu beban berat terus-menerus seperti itu Coo Hui Hei Hei salah terima Sangkanya istirahat untuk si pemuda Begitu penuh pusat konsentrasinya yang dijatuhkan kepada Kang Hon Ching Sampai ia melupakan kelelahan diri sendiri Maksudku, Nona lah yang istirahat Berkata Kang Hon Ching lemah Lembah ular sudah tidak jauh Berkata Coo Hui Hei 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 Mereka sudah berada di mulut lembah ular Di sana terpasang pengumuman yang berbunyi seperti ini Daerah berbahaya Banyak ular berbisa Semua orang dilarang masuk Nama lembah ular selalu dihubungkan dengan nenek siluman ular Setiap jengkal dari tempat itu memang tersembunyi bahaya ular Maka diberi nama seperti di atas Ada yang mengatakan nama lembah ular didapat karena adanya nenek siluman ular Ada juga yang mengatakan nama lembah ular didapat karena daerah itu memang banyak bersemayam seribu satu macam ular Bagaimana kebenaran dua pendapat ini? Tidak seorang pun yang bisa memberi keputusan Yang jelas ialah Di dalam lembah ular terdapat seorang nenek yang bernama nenek siluman ular Juga didiami oleh ribuan ular berbisa atau ular tidak berbisa Nenek siluman ular bukan penghuni baru Dia sudah menempati daerah itu puluhan tahun Terkenal dengan jamu antibisa Hanya nenek siluman ular yang bisa menjual aneka macam ular dan hasil yang didapat dari ular Siapa saja yang kena keracunan Sesudah makan obat antibisa si nenek Pasti semibuh segera Begitu juga kena gigitan serangga beracun atau gigitan ular beracun Sesudah ditaburi atau diolesi obat si nenek Pasti semibuh segera Karena itulah banyak toko obat memesan obat antibisa nenek siluman ular Tentu saja dengan harga yang luar biasa pula Harga obatan si nenek Diperhitungkan dengan harga emas Tidak lagi dengan jumlah uang biasa Setiap tahun nenek siluman ular biasa mengutus muridnya memperdagangkan obat istimewa itu Dan pasti laris terjual Tidak pernah ada sisa Ketenaran nenek siluman ular tidak lepas dari hasil ularnya itu Hanya satu pantangan Yaitu ia melarang orang memasuki lembah ular Baik yang dikenal atau yang tidak dikenal Walau orang itu berkepentingan hendak membeli sesuatu darinya Kalau saja berani melanggar pantangan lembah ular itu Kematian adalah jalan satunya Karena itu daerah lembah ular masih berupa daerah yang misterius Lain orang lain Lain lagi cohoi hee Hubungannya dengan si nenek bukan hubungan biasa Kini gadis itu langsung memasuki lembah ular Tidak lama cohoi hee sudah berada di depan sebuah bangunan Ciri dari bangunan ini adalah ditumbuhi oleh aneka macam ular Binatang tanpa kaki itu menjadi penjaga rumah majikannya Bibi, bibi ular Panggil cohoi hee di depan rumah ular tersebut Oh, nona kelima Kau baru kembali Terdengar satu suara menyahuti panggilan cohoi hee Itulah suara si nenek siluman ular Seiring dengan suara nenek siluman ular Pintu rumah ular pun terbuka Di sana tampak seorang nenek dengan rambut awutan Bukan rambut yang awutan itu Di sana beriapan binatang kesayangannya Itulah ular kecil yang selalu dibawa kemana Mungkin nama nenek siluman ular didapat dari sebab ini Eh, siapa yang kebawa itu tegur si nenek Manakala ia melihat di dalam pondongan cohoi hee Terdapat seorang laki asing Seorang kawan Jawaban cohoi hee tidak terlalu panjang Mengapa dia? Tolonglah, bibi Tolonglah keluarkan bisa racun dari dalam tubuhnya Oh, keracunan? Mudah saja Serahkan kepadaku Pasti beres Eh, bukankah kau juga ada membawa obat anti racun? Mengapa tidak diberikan kepadanya? Ular macam apakah yang menyerang dirinya? Cohoi hee meletakkan keng honcing pada balai di pojok ruangan ular itu Sangat berhati sekali Selesai melakukan pekerjaan tadi Baru ia menjawab pertanyaan nenek siluman ular Bibi, dia keracunan jarum ular Tolonglah Sedari tadi wajah nenek ular tertawa cengar-cengir Segala macam racun dianggap remeh olehnya Mendengar nama jarum ular Wajahnya berubah seketika Terkena racun jarum ular? Ulang kata cohoi hee tadi Ia meminta kepastian Aku yang tidak berhati Berkata cohoi hee Tidak disengaja bisa mengenai kulitnya Nenek ular menghampiri balai reyot itu Diperhatikan keadaan keng honcing beberapa waktu Kemudian ia terpakur Bibi, bisakah dia ditolong bertanya cohoi hee Bibi, tolonglah Nona kelima Berkata nenek ular berpaling dan menatap wajah cohoi hee dalam-dalam Bukankah sudah ku beritahu Kalau racun jarum ular adalah racun luar biasa yang tiada cara Hasil dari ramuan racun dari ratusan ular berbisa Setiap macam ular memiliki bisa racun yang tersendiri Sifatnya tidak ada yang sama Karena itulah, campuran racun itu mengebalkan diri kepada segala macam obat anti racun Tidak ada obat yang bisa mengeluarkan bisa racun jarum ular Hati cohoi hee hampir mencelos keluar dari tempatnya Memandang keng honcing beberapa saat Dengan penuh kekosongan jiwa Dengan suara sayur berkata Betul dia tidak bisa ditolong lagi Si nenek ular bisa melihat perubahan cohoi hee itu Hatinya bergumam Si lima benar sudah terkena api asmara Tidak pernah ia tertarik kepada laki Pikiran apa yang membuatnya berubah seperti ini Nona kelima, katanya Bagaimana hubunganmu dengan orang ini? Mengapa bisa kena jarum ular? Raja dari segala macam perpaduan ular yang tidak mempansir umular Tiba cohoi hee menangis menggerung Keng honcing, sesambatnya Akulah yang menyebabkan kematianmu Biar ku tebus dengan kematian juga Tiba ia mengeluarkan jarum ular Ditusukannya ke arah ulu hati Maksudnya mau bunuh diri Nenek ular tidak pernah lengah Melihat gelagat yang kurang baik Secepat itu ia menjulurkan tangan Menotok jalan darah cohoi hee Kemudian direbutnya jarum jahat itu Nona kelima, katanya Apa artinya perbuatanmu yang seperti ini? Ia menyimpan jarum ular dan membebaskan totokan Bibi, biarkan aku mati, biarkan aku mati Tanda petik Sabar, sabar, berkata nenek ular Beritahu dahulu kepadaku Siapa anak muda ini? Hanya seorang kawan biasa Ya, tentunya dari kawan biasa Berkata nenek ular Kemudian Oh, dia segera mati Oh, cohoi hee menangis semakin sedih Eh, mengapa kau mengobralai mata? Tidak bisakah bersabar lagi? Kau, kau katakan tidak bisa ditolong Oh, itukah yang kau sedihkan? Bilakah? Aku mengatakan tidak bisa ditolong sama sekali? Maksud Bibi Cohui hee memandang nenek ular dengan penuh harapan Untuk pengobatan dirinya, kau boleh serahkan kepadaku Sebelum itu, kau harus memberitahu siapa anak muda ini Dia, dia hanya kawan biasa Mengapa harus takut apa kau kira aku tidak tahu? Tahu apa? Secara tidak sengaja kutusukan jarum ular itu Maka, maka kau sendirilah yang menjadi panik dan bingung Sambung nenek ular Ya, begitulah kau muda Tidak salah lagi, tentunya kalian bertengkar Di dalam keadaan hilaf, kau tusukan jarum ular itu Jangan coba menyangkal Aku pun pernah mengalami zaman muda Dahulu, di waktu si kakek belum masuk kubur Saking sengit kepada kebandelannya Aku juga seperti keadaanmu sekarang Kusuruh si putih menggigit Hampir saja merenggut jiwanya Mau tidak Bibi menyembuhkannya potong Cohui hee Tentu saja mau Tapi harus sabar Kau tahu Berapa lama baru bisa mencabut virus racun jarum ularnya Berapa lama waktu yang diperlukan 7 hari 7 malam Aaaaaa Cohui hee melompongkan mulut Begitu lama Tidak lama, neng Bayangkan Waktu 7 hari baru cukup memberi kepanasan Untuk memeras keluar bisa racun dari dalam tubuhnya Hanya satu jalan ini Aku harus menyiapkan kukusan besar Kuali besar dan Kukusan besar? Kuali besar? Apa pula guna benda itu? Mengukus dirinya Aaaaaa Mungkinkah dia tidak mati kepanasan? Tentu saja tidak Dia tidak direbus langsung Tapi di oven di atas perlengkapan yang sudah kusebutkan tadi Memang tidak enak Tapi kecuali ini Tidak ada care pengobatan lainnya Baiklah Lekas bibih bikin persiapan Berkata Cohui hee Di saat ini Terdengar suara mendesisnya ular Di sana muncul seekor binatang Tidak ada kaki Bentuknya kecil Dengan lidah yang diulurkan Seolah memberi laporan sesuatu Eh, si kuning mau memberi laporan Berkata nenek ular Apa yang terjadi di luar lembah? Ular kecil yang dipanggil si kuning itu tidak sempat meneruskan laporannya Tubuhnya menggeliat Kemudian terbalik celentang Dengan perut menghadap ke atas Binatang itu sudah kroid Nenek ular masih kurang yakin Kalau si kuning yang diandalkan kuat dan tangkas itu bisa dibunuh orang Ia memeriksa beberapa saat dan memang tidak bisa ditolong lagi Wajahnya berubah dengan heran berjengkit Siapa yang sudah melukai si kuningku Suara itu belum habis diucapkan Tiba pintu rumah didobrak orang Beraak Di sana sudah bertambah seorang kakek berbaju hitam Itulah kakek beracun Cuho Ayu Kau yang membunuh si kuning Kau yang menangkap putriku Kedua suara itu hampir berbarengan Di atas adalah pertanyaan nenek ular Dan yang tercatat di bawahnya adalah pertanyaan Cuho Ayu Apa nenek ular berkerut alis Dengan alasan apa kau melukai si kuning Kau sudah membunuh ularku Betul, ular beracun yang mengganggu di sepanjang jalan sudah bersih ku wancurkan Semua sudah ku bunuh mati Sudah kau bunuh semua? Berapa banyak ular yang kau bunuh? Mana ku tahu Yang jelas ular berengsek yang mengganggu di sepanjang jalan itu sudah bersih Kemarahan nenek ular meluat Betapa tidak Ia hidup bersama rombongan ular itu sampai puluhan tahun Sudah timbul rasa persaudaraan yang kental Teristimewa delapan ekor yang diberi nama delapan jenderal licin Khusus ditugaskan menjaga jalan lembah ular Kini sudah tidak bersisa Tentunya turut menjadi korban si kakek berbaju hitam Nenek ular berusaha menahan kemarahannya Ia berkata, memang hebat Nama manusia beracun bukan nama yang kosong Syukurlah, kalau kau kenal kepadaku Apa anak gadisku ditawan olahmu bertanya cuho aiuh Kau kira, aku yang menangkap anak gadismu Tanda tanya balik tanya nenek ular Kedatanganku untuk bertanya kepadamu Berkata cuho aiuh Lebih baik kau jawab pertanyaan itu Seharusnya memang demikian, berkata nenek ular Lenyapnya anak gadismu itu tidak mempunyai sangkut laut dengan diriku Boleh saja ku beritahu di mana dia berada Kalau kau belum menghancurkan barisan penjaga ularku Kini, hektometer, hem Kini bagaimana tanya cuho aiuh menantang Biarpun aku mengampuni dosamu Anak-anak buahku yang berada di dalam lembah ini tidak bisa Yang diartikan anak buah oleh si nenek ular adalah rombongan binatang tidak berkaki itu Ha, ha, kakek beracun tertawa Hendak menggunakan ular beracun menghadapi manusia beracun Kukira kau akan kehilangan set yang tepat Nenek ular berkata Walau kau juga bergelar racun Tapi racun manusia tidak bisa disamakan dengan racunnya binatang piaraanku Mari, mari kita bertanding Sesudah itu ia menoleh ke arah chohui hee dan berkata Nona kelima, coba kau bawa dirinya dan pindah ke ruang belakang Chohui hee bisa menyelami sifat si nenek ular yang mengulur waktu Sengaja mengobrol ke barat dan ke timur Dengan maksud membuat persiapan Tentunya persiapan itu sudah selesai Kini pertandingan segera akan dimulai Maka menyuruhnya pergi meninggalkan tempat itu Chohui hee menghampiri balai Di pondongnya Kang Hon Ching Siap meninggalkan ruangan tersebut Tiba terdengar bentakan chohui hee Tunggu dulu Siapa yang hendak kau bawa itu? Kang Jekong Chu Mau apa balik tanya chohui hee Kularang kau membawanya Berkata chohui hee Kalau hendak ku bawa Bagaimana tantang chohui hee Mentang bergar manusia beracun Kau hendak berbuat galak Di lain saat Terdengar lain suara turut Memasuki ruangan itu Go Sumo Ai Lebih baik kau tinggalkan Orang yang dikehendaki cuciampu Di sana bertambah seorang bertopeng perak Inilah pemimpin Go Hang Bun kedua Jekong Chu yang belum lama kalah Melawan pendekar kipas wasiat Tubuh chohui hee gemetaran dan lemas Kehadirannya Seng Jekong Chu Di tempat itu membawa ekor panjang baginya Memandang si topeng perak Chohui hee membentak Eh, siapa lagi? Jekong Chu memberi hormat berkata Cuciampu tidak kenal kepadaku Karena kita baru pertama kali bertemu Mendengar dirinya disebut Ciam Pua Chohui hee menyangka kepada Salah satu anak murid kenalannya Maka ia bertanya Siapakah yang menjadi gurumu? Ha, ha, nenek ular tertawa Chohui hee, mungkin Mekinkan kau tidak mengenali ciri khas Jekong Chu dari Go Hang Bun Siapakah yang menjadi guru Dari kelima pemimpin partai Go Hang Bun Tidak perlu keterangkan lagi, bukan? Chohui hee, uh tercekat Kini ia sedang berhadapan Dengan murid kedua dari nenek Go Wanaga Siluman, tokoh silat Yang belum pernah terkalahkan Jekong Chu ia berseru Ya, Bu Am Pua Sin Hui Siang Jekong Chu memperkenalkan diri Hi, hi, Chohui hee, uh tertawa Sungguh kebetulan Bisakah kau memberi jawaban yang jujur? Silahkan Chiam Pua ajukan pertanyaan itu Berkata Jekong Chu Sin Hui Siang Keng Jekong Chu berada di sini Tidak salah lagi Tentunya Chuliong Chu juga berada di tangan kalian Bukan bertanya Chuhu Iyuh Tidak salah Jekong Chu menganggukan topeng peraknya Dia sedang menjadi tamu partai kami Menjadi tamu partai Go Hang Bun Adalah istilah bahasa untuk kata ganti Menjadi orang tawanan mereka Huh Chuhu Iyuh berdengus Dengan maksud apa kalian menculik anak gadisku? Jangan Chu Chiam Pua salah terima Berkata Sin Hui Siang Kami semua mengagumi nama Chiam Pua Karena itu hendak mengikat tali persahabatan Putri Chiam Pua adalah tamu Go Hang Bun yang terhormat Bagaimana dikatakan sebagai penculikan? Lu mau menjadikannya sebagai barang sandra? Hendak memaksa aku taklu kepada kalian? Kalau Chiam Pua mengartikan dan menganggap seperti itu Apa mau dikata lagi? Terserah bagaimana penilaian Chiam Pua Apa kalian sudah mendapat instruksi dari guru kalian? Sudah lama Suhu memisahkan diri dari kancah rimba persilatan Semua instruksi langsung berada di tangan Toa Su Chie Apalagi yang dimaui olehnya? Toa Su Chie senang kalau bisa bertemu muka bersama Chiam Pua Dimana kini Chuliong Chu berada? Putri Chiam Pua sudah diantarkan kepada Toa Su Chie Bersediakah Chiam Pua mengadakan perundingan langsung? Ha, 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 Chuhu Ai Uh tertawa Kau kira aku takut memasuki sarang Go Hang Bun? Itulah suatu penilaian yang salah Katakan, aku bersedia Lagi Chiam Pua salah paham Walau Go Hang Bun sudah menjadi pemimpin dunia Belum pernah kami berlaku kurang hormat kepada Chu Chiam Pua Dimana kini Toa Su Chiam Pua itu berada Chiam Pua hendak berunding sekarang? Ya, hendak kulihat apa yang kalian bisa lakukan kepada kakek dan putri beracun Silahkan, berkata Sin Hui Siang memberi hormat Di depan sudah tersedia kereta Kereta itu akan membawa Chiam Pua ke tempat Toa Su Chie berada Kemudian Sin Hui Siang menoleh ke arah Chuhui Hei Sumo Ai, panggilnya Mari berangkat pulang Chuhui Hei semakin gemetaran Dengan memberanikan diri Ia berkata, lebih baik Chie Su Chie mengawani Chu Chiam Pua saja Aku masih ada urusan Segera menyusul belakangan Gosumo Ai takut kalau jasa pribadimu direbut orang Kau yang berhasil menangkap Kang Hon Ching Semua orang sudah tahu Tidak mungkin kulambil alih orang itu Dia, dia terkena jarum ular Chuhui Hei memberi keterangan Tidak apa Pesan Toa Su Chie adalah membawanya di dalam keadaan mati atau hidup Tapi, tapi Kang Hon Ching jatuh ke dalam tanganku Kukira aku berhak menentukan sesuatu untuknya Gosumo Ai hendak menentang perintah Sudah ku katakan, sesudah mengobati dan Menghilangkan racunnya Segera ku bawa ke Markas Mungkinkah Jie Su Chie tidak percaya? Duduk persoalannya bukan percaya atau tidak percaya? Inilah perintah Toa Su Chie, mati atau hidup, kita diharuskan membawa Kang Hon Ching Perdebatan masih berjalan terus Kalau si topeng peraksin huis yang mempertahankan, Gokyong Chucho Hui Hei E juga tidak mau merubah kemauan semula Chuhui U berdiri di depan pintu, ia tidak keberatan bersatu kereta dengan Kang Hon Ching Sebagai seorang ahli racunan ia tidak percaya tidak bisa membantunya Di saat ini, tiba satu suara halus memasuki telinga Chucho Hui Hei E Kalau kau ada niatan menolong Kang Hon Ching, lebih baik turut dahulu kemauan suci emu Bawalah Kang Hon Ching keluar rumah, aku bisa memberi bantuan Itulah suara yang disalurkan dengan gelombang tekanan tinggi, hanya orang tertentu yang bisa menerimanya Arah datangnya dari luar rumah ular Chucho Hui Hei E menduga kepada si kakek beracun, ia menoleh ke sana, tampak kakek berbaju hitam itu sedang berpaling ke lain arah Goh Sumo Ai, tiba Jekyong Chu memperkeras suara Kau berani menentang perintah Ngo Hang Bun Baiklah, Chucho Hui Hei E mengalah, ia membawa Kang Hon Ching meninggalkan ruangan rumah ular Di depan pintu sudah menanti sebuah kereta, Chucho Hui Hei E termanggu memandang ke arah kereta Yang akan membawanya, juga membawa Kang Hon Ching bersama si kakek beracun Lagi berdengung bisikan suara halus, lekas lari Tanpa menunggu instruksi kedua, Chucho Hui Hei E melarikan diri, tentu saja dengan membawa tubuh Kang Hon Ching Di belakangnya terdengar suara bentakan Sinhui Xiang, Go Sumo Ai kembali Bukannya Chucho Hui Hei E balik kembali, tapi ia mempercepat tayunan kakinya Meninggalkan rumah ular, menuju ke arah rimba Tubuh Sinhui Xiang lejit dengan maksud membuat pengejaran Di saat ini bergerak satu bayangan putih, melintang di tengah jalan menghadang Sinhui Xiang Kau tanda seru Sinhui Xiang tertegun, lagi ia berhadapan dengan lawan lama Pemuda berbaju putih yang pernah membantu Kang Hon Ching melarikan diri di rumah gubuk dekat gedung keluarga Wee Itulah Tong Jiepeng Ya, aku, berkata Tong Jiepeng Jiekyong Chu tidak mungkin bisa melupakanku, bukan? Apalagi maksudmu menghadang perjalanan orang bentak Sinhui Xiang Apa maksud Jiekyong Chu mengejar orang inilah soal pribadi? Persoalan partai Inggo Hang Bun, berkata Sinhui Xiang Urusan Jiekyong Chu dan Gou Kiong Chu memang soal pribadi kalian, soal partai kalian Tapi siapakah pemuda yang berada di dalam gendongan sumo aimu itu? Sinhui Xiang sudah mengeluarkan padang, dengan geram membentak Jangan kira aku takut kepadamu Inilah kau yang memaksa Mau adu silat Tong Jiepeng tertawa mengejek Boleh saja Tapi bukan sekarang Kini aku tidak mempunyai waktu Perhatikanlah baik tanda ini Dengan berdiri tegak, Tong Jiepeng memperlihatkan suatu gerak tipu silat Tangan kirinya diacungkan ke atas, dan tangan kanan berada di belakang kepala Ini ciri khas dari aliran ilmu silatnya Menyaksikan gerakan tadi, badan Jiekyong Chu gemetaran Kau, 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 suaranya tidak segalak tadi Kau datang dari mana? Tolong beritahu kepada gurumu, berkata Tong Jiepeng Berbuatlah kebaikan, tapi bukan kejahatan Sesudah itu, tubuhnya melejit, menyusul ke arah lenyapnya Chowihie Bab 77 Menyusul perjalanan Chowihie yang melarikan Kang Honching Sebentar kemudian ia sudah meninggalkan daerah lembah ular Mengetahui kalau ia sudah bebas dari pengejarnya Mengingat keadaannya yang betul sudah menjadi lemah Ia meletakkan Kang Honching Ia sudah tidak kuat melangkah Terlalu berat beban yang dibawa Terlalu letih melakukan perjalanan yang seperti itu Dan kini ia bersandar pada pohon yang tidak jauh dari tempat Kang Honching terbaring Betapa letih pun keadaannya Ia masih memperbaiki kedudukan si pemuda Dipindahkannya ke tempat tumpukan rumpu tebal Dengan maksud meringankan rasa sakit Kang Honching Ia menyusut keringat dan memandang ke atas Matahari pagi sudah bergeser di tengah Tidak lama batas waktu 4 jam itu segera habis Terasa dirinya diombang ambingkan nasib buruk Ia berhasil melarikan diri dari tangan maut Jie Sucienya Tapi bisakah menolong Kang Honching? Tanda tanya Jarum ular adalah senjata kebanggaan nenek ular Bekerjanya hanya 4 jam Khusus untuk melenyapkan jiwa musuh Mana disangka kalau yang menjadi korban itu adalah pemuda yang dikasihi Keadaan Kang Honching semakin lemah Kalau saja tidak diperhatikan dengan betul Tentu menduga kepada orang mati Kesedihan Chow Wee Hei Hei memuncak Tiba saja ia menjatuhkan diri dan merangkul tubuh Kang Honching Apa yang harus kulakukan ratapnya sangat sedih Air matanya tidak bisa dibendung lagi Menetes dengan ras Dia sudah kehilangan pegangan Karena memisahkan diri dari golongan Ia putus harapan Karena jiwa si pemuda sulit ditolong Memeriksa denyut nadi Kang Honching Terasa badan si pemuda yang sudah mulai menjadi dingin Tidak terasa Chow Wee Hei 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 Kau mati. Segera ku temukan nenek ular untuk menyembuhkan dirimu. Dan digendongnya lagi tubuh yang sudah hampir dingin itu, berbalik dan hendak kembali ke arah lembah ular. Seorang berbaju putih sudah menghadang jalan balik, itulah Tong Jiepeng. Mau kemana? Tanya Tong Jiepeng. Kau siapa cowi hei-hei tidak kenal kepada orang yang pernah memberikan bantuannya ini? Aku Tong Jiepeng. Engkau angkatnya, jawab Tong Jiepeng sambil menunjuk ke arah Kang Hon Ching yang masih berada di dalam gendongan si gadis. Dan kau pernah apa dengannya? Ia balik bertanya. Dia adalah engkau ku, berkata Chohui hei-hei. Oh, lukanya sangat parah. Coba kau turunkan, biarku periksa sebentar. Kau bisa apa? Balik tanya Chohui hei-hei. Ia kurang percaya. Nenek ular bisa apa? Balik tanya Tong Jiepeng. Dia bisa menyembuhkan bisa racun jarum ular, karena dialah yang menciptakannya. Jarum ular ya? Tapi kau tidak bisa menemukan nenek itu, berkata Tong Jiepeng. Mengapa? Karena Toa Suciamu sudah mengeluarkan perintah Ngo Hang Bun. Membawa Kang Hon Ching, tidak peduli di dalam keadaan hidup atau keadaan mati. Dengan adanya perintah tersebut, mungkinkah si nerek ular berani memberikan pengobatannya? Oh, tanda petik. Coba kau serahkan kepadaku. Kecuali nenek ular, tidak ada orang kedua yang bisa menolong dirinya. Belum tentu. Mari kita mencari sebuah tempat yang agak bersih. Kita coba menolongnya. Sudah tidak ada waktu lagi. Hanya tinggal beberapa jam terakhir. Beberapa jam terakhir? Ya. Waktu hidup seseorang yang terkena jarum ular hanya 4 jam saja. Dan kini. Tanda petik. Toh diletakkan juga tubuh Kang Hon Ching. Tong Jiepeng membuat pemeriksaan, ia berkerut alis. Racun luar biasa, katanya. Kalau dia tidak memiliki latihan tenaga murni, sudah lama racun itu menyerang jantung. Tidak dapat ditolong lagi. Sekarang keadaannya bagaimana? Tenaga murni Kang Hon Ching menjaga keutuhan jiwanya. Walau diserang dari 8 penjuru, racun itu masih belum sempat memasuki jantung. Inilah suatu harapan bagi kita. Masih bisa ditolong? Jarak Tong Hei dari sini terlalu jauh, bisakah memburu waktu? Eh, apa yang dikatakan si nenek ular untuk menghilangkan racunnya? Dikatakan harus memakan waktu 7 hari pukul 7 malam, dengan kera mandi uap, dikukus pada sebuah kuali besar, racun itu bisa didesak keluar. Syukurlah. Mari kita gunakan kera itu. Itu hanya caranya, berkata Chow Hei Hei. Tentu disertai dengan syarat lain. Seperti pengurutan dan pengobatan. Obat apa pula yang harus diberikan kepadanya? Tong Jiepeng juga mengalami jalan buntu. Baiklah, akhirnya ia mengambil putusan. Mari kita temukan lagi si nenek ular. Mana mungkin teriak Chow Hei Hei Hei. Beranida menyembuhkan orang yang dikehendaki oleh Toa Su Chie. Aku mempunyai kera untuk memaksanya memberi pertolongan, berkata Tong Jiepeng. Baiklah, mari kita berangkat. Berkata Chow Hei Hei Hei. Digendongnya lagi Kang Hon Ching. Siap balik ke arah lembah ular. Tunggu dulu berkata Tong Jiepeng. Ia mengecilkan mulut, dan mengeluarkan suara pekikan panjang. Tidak lama sebuah bayangan putih meluncur datang, itulah seekor burung bangau raksasa. Turun dan berhenti di sebelah sisi Tong Jiepeng. Waktu terlalu sempit, berkata Tong Jiepeng. Kalian naiklah di atas punggung si putih, dia akan segera membawa kalian ke lembah ular. Nama bangau raksasa ini juga si putih, tapi bukan si putih nenek siluman ular yang berarti ular berbisa. Sama si putihnya, tidak sama binarangnya. Kau, bagaimana tanya Chow Hei Hei Hei? Kalian berangkat lebih dahulu. Aku menyusul kemudian, berkata Tong Jiepeng.